Bagi sebagian orang, mengunjungi tempat angker bisa memberikan sensasi berwisata yang menantang adrenalin. Jawa Barat memiliki banyak tempat angker, entah karena cerita mistis yang beredar hingga dikarenakan kejadian nyata yang pernah terjadi di tempat tersebut. Berikut 5 tempat usata horror yang ada di Jawa Barat. Nomor 1 Rumah Pengabi Setan Rumah Pengabi Setan sebenarnya merupakan lokasi syuting film Pengabi Setan yang disutradarai oleh Joko Anwar. Di dalam film yang dirilis pada tahun 2017 ini, para karakter utama yang merupakan sebuah keluarga tinggal di rumah tua. Rumah yang sudah ada sejak tahun 1800 itu berlokasi di lahan milik PTPN VI3, yakni di Kampung Kertamanah, Desa Marjamukti, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nomor 2 Kamar 308 Di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terdapat sebuah hotel yang dulunya bernama Samudra Beach Hotel. Penginapan yang kini dikenal sebagai Grand Inga Samudra Beach didirikan pada tahun 1962, serta diresmikan pada tahun 1966. Di hotel itu, terdapat sebuah kamar yang dikhususkan untuk penguasa pantai selatan, Nhiro Rokidul. Awalnya kamar nomor 720 yang disediakan untuk Nhiro Rokidul. Namun, 3 bulan kemudian berubah menjadi kamar nomor 308. Kamar 308 pun pernah diangkat ke layar lebar melalui film 308 yang disutradari oleh Jose Purnomo dan dirilis pada tahun 2013. Nomor 3 Goa Sunyaragi Bangunan cakar budaya Goa Sunyaragi didirikan oleh Cicit Sunan Gunung Jati Kira-Kira pada abad ke-16. Meski namanya Goa, namun bangunannya lebih mirip seperti sebuah candi dari batu-batu karang. Goa Sunyaragi berada di desa Sunyaragi, kecamatan Kesambi, kota Cirebon, Jawa Barat. Terdapat mitos terkait Goa Sunyaragi yang tersebar di masyarakat, yaitu anak perawan dilarang menyentuh tunggul batu patung perawan sunti yang ada di tengah kolam. Jika nekat menyentuh patung tersebut, maka diyakini akan sulit mendapat jodoh. Goa Sunyaragi buka hingga pukul 16.00 WIB. Harga tiket masuknya mulai dari 15.000 rupiah untuk masyarakat umum. Nomor 4. Goa Miring Jika berwisata ke Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, kamu bisa mendatangi Goa Miring yang berlokasi di kawasan cagar alam Pangandaran. Goa ini disebut Goa Miring karena wisatawan yang ingin menjelajahi goa ini harus memiringkan badannya. Di dalam goa, terdapat batu yang bentuknya terlihat seperti pocong, kuntilanak, dan tengkorak. Adapun batu tersebut sebenarnya merupakan stalaktit yang menggantung sehingga memberi kesan tersendiri. Nomor 5. Jembatan Cirahong Jembatan Cirahong terletak di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Fungsi jembatan ini adalah menghubungkan desa panyingkiran di Kabupaten Ciamis dengan kecamatan Manonjaya di Kabupaten Tasikmalaya. Tidak hanya itu, jembatan yang berada sekitar 6-6 meter di atas, sungai Citandui ini juga menjadi jalur alternatif dari Tasikmalaya menuju Ciamis dan sebaliknya. Jembatan sepanjang 202 meter ini menggunakan konstruksi baja, serta menjadikannya jembatan kereta api peninggalan Saman Belanda di Kabupaten Ciamis. Jembatan Cirahong memiliki kisah mistis yang beredar di masyarakat. Salah satunya mengenai sepasam pengantin yang dijadikan tumbal di beton penyanggai jembatan. Itulah 5 tempat wisata horror yang ada di Jawa Barat yang bisa kamu kunjungi. Terima kasih telah menonton!